Podcast Surabaya Mengaji Tentang Parenting Mengangkat tema Solusi ikhtiar menjemput rizki halal dan berkah Yang mana podcast ini Diselenggarakan oleh Parenting Muslim Surabaya Mengaji dan juga didukung oleh Konsultasi Muslim Konsultasi Mu'amalah Dan untuk tema kali ini bersama Ustaz Alis Munandar Assalamualaikum Ustaz Alhamdulillah Sehat-sehat Masya Allah Sebagai mana tema yang kita angkat Ustaz Yaitu solusi ikhtiar menjemput rizki halal dan berkah Ini merupakan semua ikhtiar yang dilakukan oleh Muslim Terutama kaum lelaki Ustaz Nah insya Allah nanti akan kita bahas Namun sebelum jauh lebih lanjut Kita membahas tentang rizki itu Dalam pandangan Islam bagaimana Ustaz? Sebelumnya sedikit keluar Ada istilah di bahasa kita ikhtiar Ikhtiar di sini Dalam bahasa Indonesia artinya Berusaha Bekerja Ke bahasa Indonesia terjadi Loncakan Pemakna Jauh Karena ikhtiar dalam bahasa Arab itu Artinya tidak dipaksa Tiba-tiba masuk dalam bahasa Indonesia Tiba-tiba masuk dalam bahasa Indonesia Jadinya Kerja Cari duit Berusaha Bisnis Dan seterusnya Yaitu tentang Asal-usul kata ikhtiar Kemudian Rizki itu juga Dari bahasa Arab Masuk ke dalam bahasa Indonesia Rizki artinya Dan pemberian Karunia Dalam hal ini Karunia Allah SWT Karunia Allah SWT Kepada hambanya Namun perlu diketahui Kata-kata rizki itu Kalau di Di kajian fikih itu Punya makna Punya makna Makna Khusus Rizki itu Mirip-mirip gaji Tapi gaji Dari Dana umat Jadi Gaji itu ada Ujroh Upah Karena Jualan jasa Kemudian Ada yang namanya Rizki Rizki itu Upah Rizki itu Semisal gaji Tapi Sumber dananya Adalah Duit umat Duit umat Terus Orang itu Mendapatkan Rizki itu Karena Untuk yang disebut Rizki Orang itu Diberi gaji Yang namanya Rizki Itu karena Lakukan Fardu Kifaya Jadi Misalnya Di masa Di masa Kerajaan-kerajaan Di masa silam Para khalifah-khalifah Di masa silam Mereka Misalnya Guru ngaji Itu digaji Imam Mesir Digaji Mu'adhin Digaji Yang ini masih Saudi Atau di Malaysia Dan Mereka Bukan Pegawai Dalam artian Ya mereka Cuma Ngajar-ngaji Di Di masjidnya Di kampungnya Namun Dapat Gaji rutin Dari Pemerintah Nah itu Rizki Namanya Rizki Jadi Sumber Dananya Itu Khusus Dari Kas Dara Dara Umat Kemudian Apa Yang dilakukan Rizki Itu Timbal balik Kompensasi Dari Ini Sesuatu Yang merupakan Kewajiban Umat Dia sudah Taker Dia sudah Nekel Kewajiban Fardukifayah Umat Dia Layang Nekel Maka Dapat Kompensasi Karena Sudah Mewakili Umat Untuk Menggugurkan Fardukifayah Diberi Namanya Rizki Itu Makna Spesifik Untuk Rizki Namun Kalau Untuk Pekerjaan Itu Ujroh Kalau Pekerjaan Karena Jual Jasa Ujroh Di Istilah Fiki Itu Makna Khas Untuk Rizki Dan Tadi Ada Makna Luasnya Adalah Karuni Allah Subhanahu Wata'ala Pada Seorang Hamba Sehingga Hidayah Itu Adalah Rizki Sehingga Maknanya Luas Sekali Hidayah Artinya Karena Rizki Misalnya Ada Doa Allah Allah Ya Allah Nampakallah Kebenaran Di Mataku Dan Di Hatiku Adalah Sebuah Kebenaran Berilah Aku Rizki Berilah Aku Karunia Untuk Mengikutinya Maka Hidayah Itu Juga Rizki Dalam Makna Karun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Adalah Rizki Dalam Makna Yang Luas Masalah Pekerjaan Dan Rizki Dengan Harta Sama Dengan Harta Misalnya Dan Sebagian Dari Apa Yang Telah Kami Rizkikan Kepada Mereka Mereka Infak Disini Rizki Kemudian Dikaitkan Dengan Infak Rizki Disini Berkenaan Cenderung Pada Sesuatu Yang Punya Nilai Ekonomis Dan Nilai Ekonomis Maka Semua Yang Punya Nilai Ekonomis Atau Harta Disebut Rizki Dalam Dalam Pengertian Ini Kemudian Namun Satu Ada Ada Diskursus Di Ini Di kalangan Pasalnya Di Dalam Agama Kita Ada Diskursus Ada Bahasan Tentang Duit Halal Itu Rizki Dari Allah Atau Tidak Duit Haram Hasil Merampok Hasil Mencuri Itu Statusnya Rizki Dari Allah Atau Tidak Sebagian Kadang Kita Jumpai Ada Tulisan Saya Sempat Beberapa Kali Bada Harta Korupsi Itu Bukan Rizki Misalnya Itu Kalau Di Kajian Di Agama Kita Itu Ada Pembahasan Harta Yang Bersumber Dengan Cara Yang Haram Itu Terdapat Itu Rizki Atau Tidak Dalam Keyakinan Ahlu Sunnah Harta Haram Itu Tetap Rizki Min Allah Karena Tidak Ada Sesuatu Yang Terjadi Di Jakarta Raya Ini Tanpa Takdir Dan Ganda Allah Ada Sebagian Aliran Sesat Faham Sesat Di Agama Kita Namanya Muqtazillah Mereka Perpandangan Bahasanya Harta Haram Itu Bukan Rizki Dari Allah Jadi Berarti Kurang Lebih Kesimpulannya Ada Tiga Makna Rizki Ada Makna Luas Dari Rizki Dalam Makna Yang Yang Paling Luas Hidayah Itu Rizki Misalnya Kemudian Makna Yang Pertengahan Rizki Yang Identik Dengan Harta Kemudian Disini Nanti Ada Dalam Keyakinan Ahlu Sunnah Rizki Atau Kemudian Harta Yang Didepatkan Dengan Cara Yang Haram Itu Juga Rizki Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Rizki Dari Allah Itu Bisa Berupa Harta Haram Bisa Berupa Harta Halal Itu Dalam Keyakinan Ahlu Sunnah Kemudian Ada Makna Sempit Untuk Rizki Yaitu Orang Yang Karena Telah Mewakili Umat Untuk Mengugurkan Fartu Kifayah Dia Mendapatkan Penghasilan Rutin Sebagai Konpisasi Dari Hal Tersebut Yang Ini Diambilkan Dari Dana Umat Baik Setelah Kita Mengetahui Tentang Pengertian Rizki Tadi Ini Kita Merujuk Ketema Yang Akan Kita Bahas Kali Ini Bagaimana Rizki Dalam Makna Yang Kedua Yang Tengah Tengah Siap Nah Itu Bagaimana Solusi Atau Ikhtiar Bagi Kau Muslimin Yang Menyimak Saat Ini Ataupun Yang Direkaman Menggapai Rizki Tersebut Atau Ikhtiar Menjemput Rizki Tersebut Dengan Halal Itu Berarti Kebalikan Dari Hal Yang Haram Dan Asalkan Itu Tidak Haram Itu Berarti Halah Dan Haram Itu Ada Dua Macam Haram Karena Bendanya Semacam Daging Babi Bangkai Atau Minuman Minuman Keras Punya Nilai Ekonomis Berarti Dia Harta Namun Dia Secara Adat Adalah Harta Yang Haram Kemudian Harta Yang Haram Karena Cara Mendapatkannya Karena Menipu Karena Mencuri Karena Meram Dan Yang Lain Jika Dua Hal Ini Dihindari Karena Kebalikan Dari Haram Halal Jika Dua Hal Ini Dihindari Tidak Tidak Mendapatkan Tidak Mengambil Sesuatu Yang Haram Karena Zatnya Atau Cara Mendapatkannya Maka Itu Adalah Rezki Yang Halal Dan Halal Itu Sarat Untuk Berkah Kalau Harta Itu Harta Haram Jelas Otomatis Auto Tidak Mengandung Keberkah Tapi Yang Halal Itu Belum Tentu Berkah Berkah Itu Riski Yang Berkah Halal Plus Ada Nilai Lebih Yang Ada Pada Riski Supaya Dia Tergolong Riski Yang Berkah Misalnya Nabi Sampaikan Riski Yang Didapatkan Seorang Muslim Itu Adalah Riski Yang Berkah Manakala Ikhtiar Untuk Menjemput Riski Tersebut Tidak Tidak Dengan Hati Yang Tamak Dan Rakus Sebagaimana Salah Allah Alayhi Wasalam Pada Salah Satu Sahabat Namanya Hakim Ibn Hizam Radallahu Anhu Nabi Menyampaikan Ya Hakimu Wahai Hakim Harta Itu Hijau Enak Dipandang Dan Hulu Manis Enak Dikejap Enak Dirasakan Unda Nabi Menyampaikan Siapa Yang Mendapatkan Harta Dengan Dada Yang Lapang Bukan Dada Yang Rakus Dada Yang Longgar Penuh Dengan Kelonggaran Jiwa Burikalah Hufihi Maka Harta Yang Dia Depatkan Adalah Harta Yang Berkah Sebaliknya Untuk Memperoleh Harta Itu Dia Menggunakan Suasana Hati Dan Jiwa Yang Tamak Yang Rakus Maka Nabi Jamin Tidak Ada Keberkahan Pada Hartanya Maka Hartanya Tidak Berkah Sebabnya Karena Harta Diperoleh Dalam Keadaan Jiwa Orang Orang Yang Berupaya Mendapatkannya Itu adalah Jiwa Yang Rakus Mungkin Rakus Itu Kalau Dalam Bahasa Indonesia Yang Bahasa Indonesia Yang Lainnya Adalah Motoduiten Atau Bahasa Jawanya Maka Nabi Katakan Gimana Kalau Harta Itu Tidak Berkah Nabi Memberikan Gambaran Dampak Harta Yang Tidak Berkah Dan Jiri Harta Yang Tidak Berkah Pada Orangnya Nabi Katakan Harta Yang Tidak Berkah Itu Seperti Makanan Yang Dimakan Oleh Seseorang Dan Orang Yang Tidak Menyangkannya Padahal Sudah Porsi Makan Yang Dia Ambil Sudah Banyak Demikian Hadis Rat Muslim Maka Keberkan Harta Itu Dipengaruhi Oleh Oleh Tamat Di antara Faktornya Adalah Tamat Jika Ada Tamat Ada Rakus Dalam Mencari Harta Dijamin Tidak Berkah Sarat Supaya Berkah Dari Nabi Adalah Harta Itu Dicari Dengan Dada Yang Lapang Penuh Dengan Syukur Dengan Karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Seorang Itu Dikatakan Rakus Dalam Cari Duit Itu Cirinya Tiga Itu Ciri Orang Yang Rakus Dan Ini Dijamin Oleh Nabi Tidak Berkah Yang Pertama Orang Orang Itu Dinilai Rakus Mana Kala Tidak Peduli Ini Halal Dan Harap Semuanya Diterjang Yang penting Bisa Dapat Yang penting Gede Yang Ini Meskipun Nanti Kita Jumli Orang Pada Yang Punya Duit Malah Bingung Naruhnya Dimana Karena Ditaruh Bank Nanti Ketahuan Apa Itu Ngerak Kemudian KPK Karena Sumbernya Dari Yang Haram Tak Peduli Halal Haram Pokoknya Nilainya Besar Mau Korupsi Mau Suat Sampai Kemudian Bikin Bangker Kemudian Tertar Naruh Naruh Duit Karena Mungkin Ditaruh Di Bank Nanti Kelacar Kemudian Yang Kedua Indikator Tama Atau Rakus Itu Mengejar Harta Yang Halal Dengan Melanggar Kewajiban Agama Yang penting Dapat Duit Halal Kojak Itu Adalah Ibadah Melanggar Kewajiban Beribadah Misalnya Ada Orang Yang Mungkin Misalnya Gambarannya Warung Makan Pas Maghrib Itu Malah Orangnya Rame-rame Malah Rame-rame Akhirnya Karena Khawatir Kehilangan Pelanggan Kehilangan Untung Konsumen Dilayani Sampai Sholat Maghrib Lewat Jualannya Jualan Yang Halal Mungkin Makanan Atau Apa Tapi Sampai Kewajiban Agama Terlantar Tergolong Rakus Juga Kalau Orang Yang Ada Orang Yang Tak Rakus Keselamatan Agama Diupayakan Terlebih Dahulu Waktu Mahrib Sudah Mepet Mas Mas Bu Lah Mau Silahkan Menunggu Ya Nunggu Kalau Enggak Saya Sholat Dulu Iya Kemudian Yang Ketiga Itu Rakus Itu Manakala Benaknya Dan Pikirannya Dikuasai Oleh Harta Benak Dan Pikirannya Dikuasai Oleh Harta Cirinya Dalam Doa Kalau Doa Itu Minta Harta Rezki Yang Berlimpah Dan Urusan Lancar Utang Cepat Lunas Itu Bisa Menghayati Bisa Sambil Nangis Tapi Kalau Doa Minta Selamat Dari Neraka Itu Tidak Pakai Nangis Tidak Pakai Tidak Pakai Penghayatan Namun Pikirannya Kemana 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 Tapi Kalau Minta Duit Minta Rezki Menghayati Bisa Menghayati Itu Bisa Kusuk Sekali Itu Juga Orang Yang Ragus Meskipun Ternyata Meskipun Pikirannya Isinya Duit Ternyata Tidak Dapat Duit Yang Banyak Recehan Jadi Rakus Dalam Harta Itu Tidak Intetik Dengan Kaya Bisa Saja Rakus Tapi Yang Kaya Kaya Jadi Mencakup Tiga Tadi Yang Menyebabkan Tidak Berkaya Itu Diantara Sebab Sebelum Berlanjut Ke Berikutnya Kami Ingat Kepada Para Pemirsa Yang Menyaksikan Secara Live Streaming Pada Kali Ada Yang Bisa Ditanyakan Dari Tema Yang Kita Diskusikan Atau Kajian Yang Sedang Dilangsungkan Ini Bisa Ditulis Di Kolom Chat Zoom Soalnya Nanti Akan Kami Bacakan Di Akhir Sesi Satu Hingga Dua Pertanyaan Baik Untuk Pembahasan Berikutnya Terkait Mungkin Ada Di Masyarakat Itu Slogan Riski Itu Tidak Akan Tertukar Antara Satu Mukmin Dengan Mukmin Yang Lainnya Ini Apakah Benar Benar Karena Semuanya Sudah Terjatat Dalam Keyakinan Seorang Muslim Yang Meyakini Takdir Semuanya Sudah Terjatat Di Antaranya Catatan Takdir Ketika Seorang Itu Posisinya Bayi Setelah 120 Hari Maka Dicatatkan Badannya Di Antaranya Dalah Bikat Berski Dicatat Untuknya Rizkinya Nanti Rizkinya Apa Apa saja Yang dia Makan Apa saja Yang dia Poker Berapa Yang dia Habiskan Semuanya Sudah Allah Catatan Ini Apa Yang sudah Allah Takdirkan Tidak Mungkin Tertukar Takdirnya Si A Yang tetap Si A Tidak Mungkin Takdirnya A Berpindah Terjadi Pada B Yang B Malah Berpindah Kepada A Tidak Mungkin Siap Syukran Zizek Pemirsa Sekalian Insya Allah Akan Berlanjut Ke Sesi Pertanyaan Namun Sebelum Itu Kami Sampaikan Kepada Pemirsa Sekalian Tentang Konsultasi Mu'amalah Yang mana Ini merupakan Bagian Dari Strategik Partner Di Acara Pada Siang Hari Ini Nah Konsultasi Mu'amalah Ini merupakan Sebuah Lembaga Konsultan Harta Halal Dan B Solusi Dari Al-Quran Bernardis Yang Sohi Dan Ini Jadi Konsultasi Dalam Ta'al Berfirman Wahai Orang-orang Yang Beriman Makanlah Dari Rizki Yang Baik Yang Kami Berikan Kepadamu Surat Al-Baqarah 172 Nah Kebetulan Ada Teman Kami Yang Ustazah Menyanggah Kalau Saya Dan Suami Terlalu Kaku Dirasa Jangan Terlalu Menyusahkan Diri Tentang Mencari Sesuatu Yang Halal Di Sisi Lain Saya Dan Suami Tidak Merasa Berat Merasa Enjoy Dengan Apa Yang Kita Pertahankan Mencari Yang Halal Afan Mau Tanya Apakah Benar Kalau Jadinya Terlalu Kaku Dalam Hal Ini Kaku Dalam Masalah Apa Apakah Betul Kaku Karena Di Sini Sudah Ada Dua Sudut Pandang Tadi Ada Yang Menilai Pelaksana Merasa Enjoy Terus Ada Orang Komentar Anda Kaku Kita Kemudian Jadi Orang Yang Ketiga Mau Komentar Ini Tergolong Kaku Ataukah Biasa Gimana Kalau Tidak Ada Gambarannya Jadi Mungkin Perlu Kalau Mau Memberi Perlu Dispesifik Cara Rezeki Yang Dilakukan Seperti Apa Sehingga Penilaian Kaku Dan Tidak Itu Bisa Kita Berikan Kalau Cuma Global Semacam Ini Asal Orang Yang meninggalkan Yang haram Tidak Kaku Dan Ini Kaku Yang Wajib Ini Kaku Yang Wajib Pokoknya Kaku Kalau Haram Saya Tidak Mau Apapun Yang Terjadi Kaku Yang Wajib Tidak Masalah Jika Ini Yang Dimaksudkan Pertanyaan Berikutnya Apakah Termasuk Berlebihan Jika Semua Ingin Homemade Dalam artian Dibuat Di rumah Agar Hemat Seperti Roti Kue Mainan Itu Dibuat Homemade Dan Membersamai Anak Kalau Membeli Mampu Tapi Pemikiran Saya Lebih Berhemat Mohon Pencerahannya Mengingat Saya Punya Anak-anak Kecil Yang Butuh Perhatian Lebih Tapi Di Sisi Lain Ingin Berhemat Agar Bisa Menabung Buat Beli Buku Anak Dan Kebutuhan Lainnya Dalam hal Ini Ada Di Tinjauan Secara Internal Dan Ada Tinjauan Eksternal Kalau Tinjauan Internal Artinya Pilihan Pribadi Itu Orang Boleh-boleh Saja Punya Kecendurungan Tertentu Misalnya Orang Yang Membuat Aturan Untuk Dirinya Sendiri Pokoknya Saya Tidak Mau Makan Di Restoran Makan Yang Makan Pokoknya Dimasak Sendiri Semua Tanpa Ada Pada Mbak Pada Dirorang Ini Keyakinan Kalau Makan Ke Restoran Itu Subuhat Untuk Orang Lain Tanpa Dia Cuma Hobi Kesukaan Punya Prinsip Pokoknya Olahan Sendiri Sajalah Tanpa Memberikan Kacamata Negatif Sudut Pandang Negatif Terhadap Orang Yang Suka Jajan Misalnya Dia Enggap Boros Atau Enggak Hati-hati Dalam Masalah Hal Yang Haram Misalnya Enggak Masalah Karena Ini Perkenaan Dengan Masalah Pilihan Pribadi Dengan Pasal Yang Lain Boleh Saja Orang Itu Membikin Pagar Untuk Rumahnya Tanpa Menuduh Tetangganya Itu Maling Tanpa Menuduh Tetangganya Saya Cuma Pengen Magar Rumah Kok Gitu Ya No Problem Misalnya Karena Istrinya Pinter Menjahit Untuk Baju Pokoknya Menjahitan Sendiri Enggak Pernah Bikin Beli Di Mal Di Toko Itu Jadi Asumsi Jadi Konsumsi Pribadi Internal Tidak Masalah Tapi Kemudian Yang kedua Sisi Eksternal Nah Ini Yang Ini Kalau Kemudian Ada Sisi Eksternal Nanti Yang Tidak Seperti Itu Dianggap Kurang Hati-hati Dianggap Dekat Dengan Yang Haram Atau Hal Yang Lain Yang Tidak Benar Yang Intinya Pertanyaan Terakhir Izin Bertanya Jika Berdagang Tanpa Mengenal Waktu Bisa Dibilang Sampai Ngoyoh Tetapi Ketika Waktunya Sholat Apakah Ini Termasuk Tama Atau Berlebihan Tidak Kalau Cuma Porsi Waktu Yang Diberikan Itu Banyak Namun Kewajiban Agama Tidak Terlantak Tidak Tergolong Tidak Tergolong Tama Namun Sedang Kemudian Punya Target Apa Sehingga Ini Tabungan Harus Sekian Mungkin Karena Ada Target Target Pribadi Yang Ingin Diwujudkan Tidak Masalah Baik Sekalian Demikian Kegiatan Kita Pada Siang Hari So Sulu Menjemput Dan Perkah Dan Kami Ucapkan Zizak Mullah Khairan Kepada Para Tim Yang Berkas Kemudian Para Partner Dan Sari Kita Malah Dan Juga Indonesia Pertawihid Yang Kepada Acara Kita Pada Surya Kami Kami Ucap Zizak Mullah Kepada Surabihid Acara Kita Pada Siang Kita Tutup Dengan Doa Terima Terima Kepada selamat menikmati